Banyak yang khawatir tentang kehamilan pasca keguguran, termasuk setelah prosedur kuret. Apakah proses kuret mempengaruhi kemungkinan hamil? Apa yang harus dilakukan jika ingin cepat hamil setelah kuret? Simak di video ini yuk mams! Kemungkinan hamil tidak akan turun drastis setelah kuret karena keguguran. Setelah melalui proses kuret, cobalah untuk menunggu selama 2 minggu dan lakukan kunjungan ke dokter kandungan agar dapat memastikan tingkat pemulihan dari kondisi rahim. Jika dokter telah mengatakan tidak ada masalah pada rahim, mams and dads bisa segera memulai promil dengan ikuti langkah-langkah ini. Pertama, mengonsumsi makanan tinggi asam folat. Asam folat penting untuk kesuburan dan kelancaran kehamilan. Asam folat membantu dalam produksi sel darah merah dan dalam perkembangan otak bayi. Jika asam folat dikonsumsi sebelum atau selama kehamilan, bisa mencegah cacat lahir pada bayi. Kedua, jaga berat badan ideal. Berat badan ternyata jadi salah satu faktor penting jika mams ingin segera hamil. Kelebihan maupun kekurangan berat badan bisa mempengaruhi kesuburan. Maka, jaga berat badan mams tetap ideal. Ketiga, konsumsi makanan sehat. Memastikan tubuh selalu mengkonsumsi makanan sehat sangat penting untuk dilakukan pada wanita yang sedang berusaha untuk hamil. Maka dari itu, cobalah untuk lebih banyak mengonsumsi susu, kacang-kacangan, buah-buahan, dan sayuran segar. Keempat, terapkan pola hidup sehat. Menjaga kebugaran selama program hamil sangat penting. Maka, sebaiknya terapkan pola hidup sehat. Hindari rokok, minuman alkohol, dan rajin olahraga selama mams sendak menjalankan program kehamilan. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih telah menonton!